7 penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS berhasil ditertibkan di Nasosial Kota Jambi pada minggu kemarin yang terdiri dari orang dengan gangguan jiwa, ODGJ pengamen jalanan, penjual tisu pinggir jalan, serta manusia grobak di pinggir jalan. Dino Sosial Kota Jambi kembali melakukan penertiban kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Kota Jambi pada minggu kemarin. Disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Armand, bahwa sebelumnya beredar video viral pembacokan oleh ODGJ terhadap seorang wanita paruh bayah. Yang kemudian pihaknya pada minggu siang kemarin berhasil melakukan penangkapan ODGJ tersebut bersama pihak kepolisian setempat. Novi Armand juga mengatakan ODGJ tersebut sudah dibawa langsung dan dicek di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Selain itu, terkait PMKS yang terjaring Razia, yang menyebutkan bahwa dua PMKS manusia grobak bukan merupakan warga Kota Jambi, mainkan berasal dari Kabupaten Batanghari dan Provinsi Riau. Terkait kegiatan kami pada hari ini, khususnya bidang rehabilitasi sosial, kalau pagi tadi jam 11 waktu Indonesia Barat, kami menerima rangkapan dari pihak PORSEK Jambi Timur adanya ODGJ yang melukai pedagang Kaki Lima. Dan ODGJ tersebut sudah kami rujuk ke Rumah Sakit Jiwa. Langsung kami rujuk karena ODGJ-nya ini termasuk yang diberbahaya karena membawa senjata tajam. Oleh karena itu, melalui Pak Kabit bidang rehabilitasi sosial bersama tim TRC langsung dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!